Hai itu orang banget ya baik kamu nih tau-tau selingkuh di sini ya yang selingkuh siapa ini kamu kamu juga aku tuh udah lihat pacar aku selingkuh sama temen aku sendiri gimana coba kamu nih mohon di kamu juga baik kamu nih terlaluan baik dari aku enggak mau ribut di sini kamu jangan salah faham dulu hai 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 hari ini mau janjian sama David udah siap nih ngomong gue David tapi hari ini mau ngajak jalan tapi ini mau hujan gimana ya jadi enggak ya Pak kue aja ya udah deh biarin tunggu aja jalan-jalan kemana sih David tuh main banget eh wadah Dita itu main di kabarangnya gini sih mau kemana apain disini tuh men ya emang aku nggak boleh main kesini ya nggak apa-apa lah kan kamu sibuk kan saya hai dulu besti hai besti gimana kabarnya ya baiklah kamu nih kayak orang lama-lama aja sih kan emang lama udah satu bulanan gak sih kita nggak ketemu iya ya tapi gak kerasa karena aku sekarang terpunyak pacar jadi kalau kamu nggak kesini tuh nggak sombong deh mulai sombongnya ya kamu gimana kamu capacar ke sih belum ada yang tepat kok belum aduh kamu nih cantik kamu nggak punya pacar coba dong kasih tips biar dapat pacar hahaha ya ampun kamu ngapain masih tanya-tanya tips yang deketin kamu itu banyak kamu nggak pernah mau ya kamu bisa tahu ya setau banget ya ya iyalah aku emang tahu eh lagi rame ya di rumahmu Iya nih ponan-ponan aku lagi pada datang kamu jadi rame ini kamu kesibukannya ngapain ini ngapel terus enggak dong kamu dong sekarang sama temen sekarang keluarnya David tapi Bayu aman kan ya amanlah sampai kan cuma temen lagi cuma jalan-jalan doang tapi kan kamu pacaran sama Bayu emang boleh jalan sama David jadi kan cuma temen ya kalau deket nggak boleh kan cuma temen apa salahnya sih ih kau tahu nggak sih temen tuh nggak selamanya hanya temen pasti salah satunya punya perasaan eh David kamu tahu David kan David gak kira-kira gitu dia temen temen aku beneran iya aku tahu aku tahu kalau temen tapi kalau kamu sering jalan sama David gimana dengan perasaan baik Pak baik-baiknya tahu kebapakan Hi kok gitu sih besti Iya ampun kamu kok tuh mensnya gak dukung aku gini-ginian tapi kan aku taunya kamu kamu sama bayu bayu udah setia banget sama kamu iya aku tahu di tapi kan jadi juga temen aku masa kalau aku punya pacar gak boleh keluar sama temen kan enggak juga ya tapi kan gak berharap dong harus pengetahuannya bayu dong kalau gitu tadi kamu bilang bayu enggak pernah tahu emang di bayu juga pernah bilang kalau aku dia di kantor ngapain atau dia punya temen kan enggak pernah bilang juga pada jadi pasti ada juga sih pasti temen cewek emang kamu enggak tahu apa David kerja dimana itu kan kamu udah jaring jalan tau kamu nggak nanya ya enggak ngapain kamu tetep kan di kantor yang lama tetapkan sekarang lagi bikin ikan jadi makanya aku kesini emang lagi ada waktu aja dari kemarin aku sibuk banget di kantor kalau kamu kamu kan juga temen sahabah yuk kan sedang sisi sama bayu jadi bayu gimana ya bayu ya baik-baik aja sih menurutku nggak ada masalah emang kenapa sih enggak apa-apa cuma nanya aja emang kamu jarang ketemu sama bayu gitu ya ketemu cuman aku kan enggak sama dia tiap hari kalau kamu kan sering yang ya gimana ya ya gitu bayu ya gitu ya baik-baik aja nggak ada apa-apa kamu udah bagus dong kamu kan emang nggak pernah kantor kan kata siapa eh iya kok iya kata tiap hari kok aku mungkin nggak ada aku ya iya kamu kan beda kan kamu di yang sebelah sana kan gedungnya aku yang itu kan jauh kan oke nih aku nggak diambilin minum atau apa kayak gitu kamu haus enggak ya ampun kamu udah bayu sendiri sih aku loper bukan haus lapar juga nih kamu nih apa-apa minum nih nggak usah-usah-usah kita apa sih cerita-cerita aja udah lama nggak ketemu tapi tar kok David kesini gimana emang David mau kesini dia kan mau jalan-jalan tapi niatnya aku mau mau ngajak kamu jalan tahu enggak Oh gimana ya nggak bisa ya aku tahu kamu ini beda kan aku niatnya eh kesini tuh mau ngajak kamu jalan mau ngajak kamu kalau mau ngajak aku jalan aku Aduh aku pengen banget juga tapi kan udah duluan Jeff David yang janji kamu harusnya kalau bikin jalan sama aku iya hari gitu jangan dadahkan ikan enggak enggak setiap hari kan aku jalan sama kamu iya sih ya gimana ya ya udah bilang aja sama David kalau kamu jalan sama aku tuh gimana nggak enak sama David kamu udah janji tapi memang bener nih aku nih mau meet time benernya bentar gimana kalau minggu depan aja janji aku janji aku bisa tapi akunya nggak janji ya ya abis janji lagi kan kamu juga kesininya dadahkan ya kan aku kamu udah ngabarin dari semalam gimana sih kan duluan David juga ih selin mislindah sih ih David kan temen aku kamu jangan gitu dong emang aku bukan temen kamu gitu ya kan duluan David ya udah deh kalau gitu aku mau pergi aja dulu ya udah hujan tapi minggu depan bener aku bisa mislin kamu nggak bisa kamu terbaik enggak enggak bisa kamu emang aslin enggak aku udah bela-belain jauh-jauh kesini ya ampun sorry besti nggak apa-apa aku balik dulu eh mau jalan-jalan dulu mau meet time udah kerja ya makanya kamu jangan jomblo terus eh ya emang kenapa sih berlambat udah udah mau pulang dulu ya Oh sorry Evan ya ya masih masih ya udah ngasih sama siapa sih sama David ini temen kok gitu banget sih sama David ya ya siapa lagi nelfon halo apa bay ke rumahnya Windy Oh mau ngasih kejutan berarti ini nggak boleh tahu dong oke ketemu dimana nih kita oke kamu selok aja ya ya aku lagi lagi di rumahnya Windy ini mau pulang iya aku langsung kamu aja oke ya sampai ketemu di sana Waalaikumsalam di dalam Hmm ada aja si bayu Aduh Jadi gini ya, aku kan tadi udah nilpon Dita, aku minta ketemu di sini. Sebenarnya aku ada perlu, aku pengen bikin kejutan buat pacar aku, si Windy itu. Kebetulan dia juga akan akrab sama Dita. Dan kebetulan juga Dita kayaknya tadi emang ke rumahnya Windy, aku telpon udah mau ke sini. Nah, aku rencana itu pengen bikin sesuatu yang gak biasa. Kamu ada ide gak, Yan? Kira-kira aku harus ngasih kejutan apa nih buat Windy? Soalnya selain aku disibukan sama pekerjaan, aku juga jarang ngasih kejutan sama Windy. Makanya aku pengen buat kejutan gitu. Ya, gak ada was. Dan pas tau sendiri, saya gak pernah main cewekan was. Oh, gimana sih, Anak? Apa, aku nunggu Dita aja kali ya? Ya. Biar Dita barangkali ada ide, misalkan aku mau disuruh apa, kayak disuruh misalkan beli cincin atau apa. Tapi kalau cincin kayaknya udah biasa ya, aku pengen yang luar biasa gitu. Biar Windy itu gak kecewa sama aku. Biar dia juga merasa diperhatikan gitu. Soalnya kan selama ini, aku pacaran sama Windy, itu pun satu minggu satu kali kita ketemu. Karena kan kamu tau sendiri, aku sibuknya yang luar biasa ya. Itu. Ya udah, lebih baik langsung tanya ke Dita aja, was. Ya itu. Ini Dita ngomong-ngomong lama juga ya. Ya itu makanya, gimana mau hujan lagi. Nah, ini dia Dita. Kamu duduk kesana ya? Ini Dita. Gimana nih rencananya? Udah doang banget sih. Iya, jadi maksud aku, manggil kamu kesini ya, aku sebenarnya cuma pengen minta solusi nih buat kamu. Kamu kan tau, aku pacaran sama Windy, udah ya gak lama juga. Gak terlalu lama juga sih, cuman selama aku pacaran sama Windy, aku juga jarang ngajak Windy jalan gitu. Jadi aku pengen buat kejutan sama Windy. Karena biar Windy juga merasa diperhatikan, dan biar juga dia tau. Kalau aku juga sebenarnya orangnya juga romantis gitu. Jadi aku tau kamu. Ini kamu mau ngelamar Windy atau cuma sekedar kejutannya? Ya kejutan aja sih. Kalau ngelamarkannya sih kurang. Aku takutnya Windy belum siap gitu. Jadi aku juga bingung mau ngasih kejutan apa. Makanya kamu barangkali ini ada itu apa gitu. Jadi gini aja, kamu sawah tempat ya atau apa gitu? Nanti masalah desain atau watanya jarang tuh ya? Oh nanti kita buat acara, kayak makan-makan gitu ya. Terus ya aku kayak nyanyi di... Nanti kita undang anak-anak juga ya. Yaudah, Yan sini Yan. Nah ini kebetulan nih Yan. Kamu kan disini kan ada villa nih. Deket sini. Karena kebetulan juga punya temen kamu. Si Agung, bos. Si Agung. Aku minta tolong sama kamu ya. Kamu ke temen kamu Si Agung itu buat di booking. Buat besok pagi. Iya siap, bos. Yaudah, kalau gitu nanti kamu berkat aja deh Yan. Oke. Ya pinjem motornya Dita aja. Cepetan ya langsung balik kesini ya. Soalnya ini agak lama. Oh iya, ngomong-ngomong. Selain itu mau kita konsep apa lagi nih kira-kira. Biar Windy itu ngeliatnya apa ya. Seneng gitu loh. Ini kamu nggak ada surprise Ennis gitu atau apa? Ya itu aku kan belum kepikiran juga dan aku nggak inget gitu. Mungkin mau jadiin satu sama itu nggak sih? Gak tak nggak sih? Tapi kan. Kamu ngapain nih nih? Udah lama kamu disini. Kamu kok ada disini? Diff. Ini lagi ke rumahnya Si Bagas nih. Oh Si Bagas. Enggak, aku lagi ketemu sama si Dita ini. Soalnya kan apa ya namanya. Aku mau buat kejutan buat pacarku itu. Kan kamu tahu sendiri Diff. Kalau aku itu lagi apa ya. Kamu mau pacaran? Iya sama si Windy itu. Oh pacaran dong. Hebat banget kamu ya. Udah sukses ya. Ya Alhamdulillah Diff. Udah aku tinggal dulu kamu. Oh iya udah deh. Oke siap. Aku deket sini. Oh deket sini juga. Kan ini kan tepat biasa kita nongkrong. Ya enggak lah sama si Windy. Ini aku lagi mau buat kejutan gitu Diff. Apa nikah lagi? Oh kamu ini. Aku belum pernah ngejar. Hati-hati. Makasih Diff. Temen kamu baik. Iya dia juga. Aku lupa kalau si Adiff itu rumahnya juga deket sini juga gitu. Ya. Deket tuh katanya di situ. Iya. Oh iya apa. Sampai mana tadi aduh si Adiff itu dateng gimana ya. Lupa. Itu. Sampai kamu bingung. Mau ngasih surprise yang konsepnya tuh kayak gimana. Jadi gini. Kamu ngasih kado aja sama Windy. Kado yang barang-barang kesukanya dia kayak apa gitu. Oh iya. Hal-hal yang dia sukanya. Nanti pas kita buat acara di villa yang sedang di booking sama si Sofyan itu. Sekalian aku bungkusin kado itu. Begitu ya. Atau gini. Itu. Kamu. Gak usah bilang kalau itu acaranya dari kamu gitu. Iya makanya. Mungkin dari aku aja nanti Windy diundang terus kamu datang gitu loh. Oh iya udah gak apa-apa gitu juga. Kan gak kelihatan kan sama Windy ya. Soalnya kan nanti kita mau. Aku ini rencananya ya. Mau undang semua orang-orang terdekatnya Windy sama orang-orang terdekatku. Aku mau undang semua. Nah ya semoga aja deh. Ini bisa bener-bener jadi kejutan yang spesial buat Windy. Soalnya kan kamu tahu sendiri. Aku sibuk terus masalah kerjaan gitu. Iya aku baru tadi kok ketemu sama Windy. Kan emang dari sebulan kebelakang ini kantor kita kan sibuk. Iya itu malah. Itu kayaknya si Bayu tuh. Bukan pacarnya bak. Sapa Windy tuh? Si Bayu. Hah ini kesempatan banget nih. Buat aku foto supaya aku punya bukti. Kalau enggak. Windy tak ajak kesini aja. Supaya dilabrak sama Windy. Hah dia bakalan putus. Aku kan punya kesempatan. Ini kesempatanku nih. Buat ngancurin hubungannya Windy. Itu Windy udah di luar. Windy, Windy. Lama banget. Kamu dari tadi? Ini udah di tadi banget ini. Mana tasnya? Itu udah aku siapin tadi biar tenggelam jalan. Udah mau jalan nih? Iya lah. Tunggu ntar. Aku mau jelasin sesuatu sama kamu. Ini masalah cowoknya kamu. Kenapa? Aku tadi pas. Pas mau jalan kesini nih ya. Di tengah jalan itu aku lihat cowoknya kamu doaan. Sama cewek. Maksudnya gimana? Ya gak tau kamu. Gapain? Ya ngobrol-ngobrol lah. Ngomong-ngomongan berduaan. Masa itu pantas. Seorang cowok berduaan sama cewek. Sedangkan dia bukan pacarnya. Kan pacarnya kamu. Tadi kata teman aku tadi. Pacar aku baik-baik aja sih. Hah? Baik-baik aja. Ya mungkin gak baik-baik aja. Kan temannya kamu kan gak tau. Kalau pacar kamu itu ngapain. Kan gak bakalan tau kan. Tiap harinya masa dia ngintilin dulu. Enggak kan. Oh beneran? Kenapa gak aku butuh? Biar aku mencaya. Yaudah. Gak usah foto. Ini langsung bukti nyata di depan. Beneran. Awas ngobong lah ya. Ayo cepet. Nanti aku baru pergi lagi. Nanti. Kok pake sendal kayak gitu sih? Iya ini sendal aku. Ayo. Aku tuh kasihan sama kamu. Iya, iya. Kamu tuh setia sama dia. Tapi cowoknya itu gak setia sama kamu. Iya, ayo. Gimana? Ngomong-ngomong Sufyan kok lama banget ya. Iya ya. Kita udah hampir sejam nih. Nungguin disini. Kan kalau Sufyan datang langsung survei. Iya gitu kan? Iya. Nanti kalau misalnya udah di booking. Kita siapkan nanti tempatnya. Terus ya sambil lalu aku juga mau cari. Buat kado-nya itu. Semoga aja nih. Kalau misalkan nanti villanya ini udah keduluan di booking orangnya terpaksa. Nah kita nyewa di hotel aja kan ya. Gak apa-apa sih kalau misalnya tempat gampang. Tempat makan bisa di cafe kan bisa. Terserah lah. Kita nunggu kan kepastian si Sufyan dulu. Soalnya aku yakin nih kalau Sufyan pasti berhasil. Soalnya yang punya villa itu kan akrab sama Sufyan di temen katanya sih. Itu aku punya anak buah Sufyan nih. Jadi kan. Udah lama Sufyan kerja sama kamu? Udah lama banget tuh. Mana-mana nganterin aku gitu. Ya di rumah juga ya kalau nggak ada Sufyan juga bisa berantakan gitu ya. Emang awalnya Sufyan nih supir ya? Memang supir atau kerja lain? Gak paham ya kayaknya sih kerja lain. Jadi aku ajarin buat tuh 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 kalau gak percaya kamu tuh. Tuh itu kan bayu tuh. Ayo kita sambil. Ayo yuk. Apa ya? Sufyan tuh jujur. Ya turun-turun. Ini parang banget ya baik. Tabung ya. Tau-tau selingkuh disini ya. Yang selingkuh siapa? Kamu. Kamu juga. Aku tadi tetap ke rumah. Mau jauh keluar. Aku gak bisa terserahkan pacaran bukini. Kamu selingkuh sama pacar aku. Betar Win. Kamu udah. Udah. Udah jujur sekarang. Kamu udah ketahuan disini. Gak usah banyak kamu lagi. Udah jelas baik. Gak. Kamu kok tiba-tiba sama orang sini. Mau teman gimana? Aku tuh udah lihat pacar aku selingkuh sama teman aku sendiri. Gimana coba? Kamu nih mau. Akhir dong dit. Kamu juga baik. Kamu nih ketelaluan baik. Bentar ya aku. Gak mau ribut disini. Kamu jangan salah faham dulu. Kamu kok bisa sama orang sini. Kamu gak usah halikan pembicaraan nih. Udah kepergok. Berduaan sama cewek lain. Apalagi ini. Aku ternyata sama David kamu nih. Ini apa Vin? Teman kamu. Jangan kamu. Ini sahabat aku. Ternyata kamu musuh juga ya kan David. Bentar aku jelasin dulu. Kak ini gak seperti yang kamu omongin. Dan aku gak berdua disini. Aku juga sama supirku. Cuma supirku lagi keluar. Aku gak usah ngeles baik. Yang ngeles ya. Jelas jelas disini gak ada orang sama satu. Cuma kalian berdua. Kenapa kalian pilih tempat yang sepi. Jelas kan masih banyak tempat yang rame. Tapi kenapa kalian pilih tempat yang sepi kayak gini. Aku itu sama Sofyan dari tadi disini. Cuma Sofyan lagi keluar bawa motornya Dita. Buktinya disini gak ada motor sama sekali. Cuma ada mobilku disini. Dan satu lagi. Aku pertanyaan juga. Kenapa kamu kok bisa sama David. Tiba-tiba datang disini. Atau jangan. Tunggak ada dia. Karena dia yang. Masih tau aku kalau kamu disini. Oh berarti orang ini biang kiroknya. Aku tauin kalau David dari dulu suka sama kamu. Jadi gak penting yang jelas. Kamu sekarang udah kepergok. Ini masalah perasaan baik. Oh misalnya gak tinggal minta maaf aja. Aku ngakuin aja sih. Yaudah aku minta maaf. Tapi gak se. Apa ya ini gak. Gak seperti yang kamu pikirkan. Karena aku kalau misalkan gak melakukan. Apa yang mau aku. Sampai dengan kamu. Kamu jangan bikin aku tanpa pusing. Kamu udah. Udah ketahuan masih gak ngaku. Kamu nih. Udah gini aja deh. Aku gak mau. Gak mau ribut sama kamu. Aku sudah berusaha menjelaskan. Tapi kamu dari tadi motong-motong ngomonganku. Karena kamu udah emosi. Dan satu lagi. Aku cuma mau nanya nih. Kenapa kok bisa kamu. Sampai. Bisa bareng kesini sama si David ini. Kamu udah kepergok. Gak usah mengalihkan pembicaraan. Alah kamu juga. Hei mbak. Ini kan temennya kamu. Dia udah percaya sama kamu. Kenapa kamu. Justru kamu yang parahwin kan. Akhir-akhir ini sering jalan sama dia. Tapi dia temen aku. Aku udah bilang sama kamu. Kamu gak usah banyak orang lagi. Gak ada yang namanya temen jalan terus. Udah gini aja. Gimana gak mau jalan. Lawung cowoknya aja gak ada kesempatan. Buat ngebahagiain dia kok. Berarti bener. Ya pasti dia minta tolong sama aku. Aku temen deketnya dia. Terima kasih. Gak usah teriak-teriak. Aku malu sebenernya dilihat sama orang disini. Ada orang lewat. Kadang teriak-teriak disini. Udah win. Kamu sekarang udah jelas kan. Kalau kamu malu. Kamu gak pakelan selingkuh sama temennya. Windy sendiri tuh. Cari orang lain lah. Kalau mau selingkuh. Jangan temen kamu masih dimakan. Gini fit. Aku itu ya. Kalau misalkan gak melakukan. Apa yang harus aku. Akui gitu loh. Kamu gak usah percaya sama kamu. Gini deh. Gini deh. Gini deh. Aku tanya nih sama kamu. Kamu jujur deh. Apa kamu? Kamu itu. Suka sama Windy. Dan kamu berusaha buat deketin Windy. Dan berusaha buat ngancur hubunganku sama Windy. Aku. Selalu ada. Ketika dia itu butuh sama aku. Hah? Seharusnya kamu itu cowoknya. Selalu standby dong. Kalau Windy lagi butuh kamu. Makanya dia tuh nyari orang lain buat bantu dia. Gak ada salahnya dong. Hah? Iya. Yang salah disini nih kamu. Udah gak ada waktu. Malah selingkuh sama Windy lagi. Cewek. Apaan tuh? Jadi disini kalian boleh temenan. Terus aku gak boleh temenan sama Bayu gitu. Kalau aku jelas temenan sama David. Bentar. Yang berdua disini. Sebenernya selingkuh. Emosi. Alah emosi apa. Sekarang aku udah. Coba tadi. Dia cerita gak? Hah? Kalian ini aku belum sempat ngomong. Kalian udah nyerocok saya diri terdiah. Oke ya. Aku gak mau ribut. Sekarang udah jelas. Apa yang dikatakan Dita. Dita itu udah. Barusan udah jujur. Karena kamu sering jalan sama si David. Yaudah. Oke. Sekarang aku mau putus sama kamu. Ini juga lega aku terjadi. Ini terjadi. Aku mau ngaku. Kalau aku juga selingkuh sama David. Berarti bener. Yang selingkuh disini. Bukan aku sama Dita. Tapi kalian berdua. Seharusnya kalian yang mandu disini. Tiba-tiba kalian mutusin. Kamu mutusin aku. Dan kamu ngaku. Kalau misalkan selingkuh sama David. Sebenernya ini yang gak punya harga. Jadi siapa? Aku tau kalian. Cowok itu bolok. Yang ada di dulu aja sih. Karena aku bukan kamu. Udah lah. Ini udah jelas ya. Kamu udah selingkuh sama David. Dan kayaknya percuma nih. Aku nyiapkan sesuatu buat kamu Win. Padahal aku udah ngorompatkan waktuku. Ngorompatkan segalanya buat kamu. Buat ngasih kejutan sama kamu Win. Tapi ternyata. Kamu yang malah ngasih kejutan sama aku. Ya ini kejutannya Win. Buat kamu Win. Asal kamu tau. Aku yakin Win. Kamu nyesel pasti. Diliin laki-laki kayak Win. Eh. Ngapain nyesel. Kamu kosong gak gitu. Ya udah. Yang nyesel ke kamu. Udah. Jadi percuma. Kita jelasin. Kamu itu gak tau diri banget tuh. Yang gak tau diri tuh kalian berdua. Kalian itu berdua udah jelas-jelas. Mengakui kalau kalian selingkuh. Nah kalau aku kalian gak ada bukti apapun. Dan kalian kalau misalkan minta penjelasan. Kita tunggu supirku. Biar dia yang jelaskan. Udah ada saksinya kamu gak usah banyak ngomong. Yaudah saksinya cuma diajak kan. Tapi kalau kita kan bertiga. Ini ada. Ya fotonya kamu lagi pegangan tangan. Oh iya. Coba lihat. Ngapain nunggu sih. Nih nih. 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 Kamu pasti takutkan. Udah deh. Kamu nur aja gak usah. Jadi kamu duduk aja aku selesaikan dit. Kalau temen. Gini ya. Breksek emang gak gitu. Disini gak mau ikut-ikut ya. Aku gak tau apa-apa. Gak ada. Oh. Tinggal lari-lari aja ya. Gini. Udah Win. Kamu gak usah nyalakan Dita. Disini yang jelas-jelas salah itu kan yang berdua. Kamu yang salah baik. Kamu gak usah nyalakan kesalahan sama kita berdua dong. Kan yang kesini tiba-tiba. Apa. Aduh. Aku udah gak bisa bertangkat. Tiba-tiba berdua-tiba aku lagi berduaan sama cewek gitu. Hah. Kalau kamu bilang. Kenapa kamu kaget ketahuan selingkuh. Aku tanya sama kamu ya. Kamu bilang kalau aku selingkuh. Terus. Kamu selingkuh gak apa-apa. Hah. Kalian berdua selingkuh gak apa-apa. Aku gak boleh. Sedangkan aku gak selingkuh. Tapi kalian berdua udah jelas-jelas mengaku kesalahan kalian. Kalian jelas-jelas mengaku. Kalau kalian tuh udah selingkuh. Kamu tuh jangan suka ngerusak hubungan orang ya. Eh gimana Windy kamu selingkuh sama orang lain. Sedangkan kamu gak ada waktu buat dia. Iya. Mau keluar. Dia gak ada temen. Ya wajar lah. Kalau dia tuh cari. Oh bukan wajar. Kebahagiaan lain kesalahan kamu. Mas. Tolong ya. Dia itu gak bisa keluar sama Windy. Karena dia bukan pengangguran. Nah kecuali kamu. Emang aku pengangguran. Hah. Iya. Kamu tuh temen gak tau diri ya. Gak usah sampe nunjuk-nunjuk gitu ya. Di depan temennya sok baik. Tapi di belakangnya menusuk kamu tuhin. Eh aku kasih. Ingetin ya sama kamu. Kamu bisa pegang-pegang? Ya aku ingetin sama kamu. Kamu udah berusaha ngerusak hubungan aku sama Windy. Dan kamu. Sudah berhasil buat mendapatkan perempuan yang gak punya malu ini. Oke. Gak masalah. Kita udah putus sekarang. Yang gak punya malu kamu bilang. Yang gak punya malu tuh kamu. Baik. Gini aja baik. Supir kamu. Kamu telepon deh. Yaudah deh. Aku telepon aja deh. Biar. Apa? Cepet selesai juga. Aku males sebenernya. Udah selesai ya. Apalagi. Makanya. Kalau cari temen tuh. Bilih-bilih. Kalau temen kayak dia itu. Apa tuh? Halo. Assalamualaikum. Aku gak tahu diri. Iya. Kalau kamu cari cowok tuh pilih-pilih. Kamu di maja ya. Bisa gak usah menjurut jalan-jalan. Yaudah. Cepetan. Oke. Ini Sofyan udah mau kesini ya. Dia udah perjalanan kesini. Biar kalian tahu. Biar dibuktikan nih. Siapa sebenernya yang selingkuh disini. Kalau aku udah jelas gak selingkuh. Tapi kalau kalian sudah di depan mata. Mau ngakui kesalahan kalian. Wind. Kamu tuh juga seharusnya sadar diri Wind. Kamu tuh punya pacar. Tapi kenapa kamu kok malah jalan sama laki-laki. Laki-laki lain. Dan kamu malah selingkuh sama laki-laki lain. Kamu pengen aku setia. Tapi kamu sendiri gak setia. Jangan menuntut sama laki-laki. Kalau yang perempuan juga gak punya malu kayak gini. Bener. Seharusnya kamu gak cuma dikasih air tuh barusan. Ditampar kayak apa gimana kayak gitu loh. Nah supaya tuh. Cowok yang gak tahu diri tuh. Eh yang gak tahu diri tuh. Kamu tuh gak punya malu. Gak punya harga diri. Tahu. Gak kebalik ya bayi. Kamu gak punya. Gak laku ya sama perempuan lain. Sampai kamu pacar orang direbut gitu. Cuman aku gak bersalah. Aku bersyukur. Kalau Wind mau sama kamu artinya. Kamu sama Wind gak ada bedanya. Sama-sama. Mura. Aku gak mau terusin deh. Apa bayi. Kamu jangan ketelaluan ya kalau ngomong. Yang ketelaluan tuh dari tadi kalian. Kamu udah nyiram aku. Merasa gak bersalah. Kenapa masih kurang banyak airnya. Kamu gak mau denger penjelasanku. Kamu tiba-tiba menghakui. Penjelasan apa lagi yang harus didengar sama telingaku bayi. Gak penting semuanya udah kelihatan disini. Apalagi. Udah Wind kamu gak usah banyak ngomong deh. Kamu dari tadi kan cenderung cuman menyalahkan aku. Emang iya? Kamu sendiri gak merasa bersalah. Kamu selingkuh itu gak salah. Aku tanya deh. Ya kan salah kamu juga bayi. Kamu gak pernah kasih kebaikanan cukup buat aku. Oh. Ya wajar dong. Kamu bilang gak ngasih. Iya itu makanya udah gak masuk di logika. Kamu diam ya kamu tuh pelakor disini. Tahu gak? Udah deh. Kamu kalau ngeladenin dia. Itu sama aja dit. Kamu sama kayak si Wind ini. Ya aku juga beruntung nih. Bisa ada kejadian ini. Jadi aku tahu harus berbuat apa. Yaudah. Kamu tuh udah buta tau Wind. Buta saya cinta yang gak jelas kayak gini. Kamu tuh teman aku. Aku tahu kamu dari dulu kayak gimana orangnya. Alah kamu tuh. Aku juga tahu aku yang polos gitu. Ternyata di belakang gini. Langsung. Cok baik tuh. Yang busuk tuh kalian berdua gitu. Lagian Fit. Aku punya salah apa sama kamu Fit? Kok kamu berani-beraninya ganggu hubunganku sama bindi? Aku kurang baik gimana sama kamu Fit? Kamu pinjem duit? Aku kasih Fit. Kamu pinjem motor? Aku kasih Fit. Aku bukan mungkit-mungkit. Cuman karena kamu ini udah kelewatan. Kamu tuh gak tau beritima kasih banget. Kapan aku pinjem motornya kamu? Kapan aku pinjem uangnya kamu? Aku gak ngaruh sama kamu. Yaudah. Yang penting aku udah tahu Fit. Kamu memang sekali lagi. Kamu meskipun mau nangis sekalipun di rumahku Fit. Kamu pinjem uang bilang kamu butuh untuk nafkah. Ya keluarga kecil kamu. Aku gak bakalan pilih Fit. Tidak. Dia tuh cuma jadi pembelaan doang tuh. Kamu kalau udah salah emang kayak gini nih dari dulu. Ini udah dicuci otaknya sama ini. Dia musuh ini. Kamu musuh kayak gitu. Kamu yang brengsek di sini. Dia udah percaya sama kamu. Yaudah kita lihat aja. Terlagi siapa yang paling brengsek di sini. Oke. Ini bukti sudah nyata. Berduaan bergandengan tangan. Bermesraan di sini. Kamu tahu gak ini tempat umum. Gak enak kalau dilihat anak kecil. Kamu itu kok gak merasa bersalah ya? Kamu tuh udah jelas-jelas selingkuh gitu. Yaudah sih. Gapain diulang-ulang. Aku. Kenapa? Kamu lama-lama aku. Jotos juga nih. Ini nih. Ini betul kamu tau. Yaudah. Udah-udah. Gak usah jelajah ini. Ngelang kayak dia. Kamu sayang. Gak usah risau lagi. Gak usah gelisah lagi. Karena aku bakalan memberikan yang terbaik buat kamu. Memberikan yang kebahagiaan buat kamu. Masalah uang. Masalah uang. Oh iyalah. Dia tuh cowok brengsek. Ngapain gak mau pacaran sama dia? Kamu yang brengsek. Kamu tuh. Beruntung banget sudah putus sama dia. Jadinya kamu gak usah mikirin yang lain. Aku bakalan stand by 24 jam kalau. Bye. Kalau perlu aku 24 jam. Waktu buat kamu. Kamu tuh cantik banget sih. Kamu lama-lama aku jotos juga kamu. Jotos. 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 Dia cemburu lah sayang. Dia kan orangnya. Eh kamu diem aja deh pelakor. Eh. Kamu. Tidak nyawa villa dan lain sebagainya. Tidak ngaruh. Kayaknya kamu harus batalin udah bilang. Tidak ngaruh. Tidak ngaruh. Tidak ngaruh. Tidak ngaruh. Tidak ngaruh. Tidak ngaruh. Tidak diam aja kalian. Tidak ngaruh. Tidak ngaruh. Soalnya Sufyan kan udah kesini. Biar kita ngomongin aja sekalian lain. Buat dibuktikan sama mereka. Biar mereka tahu juga. Tidak ngaruh. Oke. Apa lagi? Hah? Nah ini Sufyan udah datang. Oh iya. Sufyan siapa? Tidak ngaruh. Tidak ngaruh. Tidak ngaruh. Sudah yan. Sudah mudah saya. Eh. Kayaknya orang ini. Saya cari ini bos. Oh kok. Belet. Tidak ngaruh. Kamu kok kenal sama orang ini? Si David kan bos. Iya ini David. Kenapa yan? Ini orang ini. Ketipinya ada di saya bos. Soalnya pinjem utang. Oh iya suka ngutang. Pinjem uang. Eh dim-dim. 10 juta. Tidak bayar-bayar sampai sekarang nih bos. Enggak ginian. Yang pertama ya. Aku minta tolong jelaskan. Kalau misalkan aku sama Dita ini gak ada apa-apa. Dan tolong jelaskan juga. Kalau misalkan aku udah nyiapkan kejutan buat Windy nanti malam. Ya masalah. Gila dan ini sepengkak. Aku minta tolong jelaskan biar dia percaya. Iya ini. Barusan kan saya udah DPI buat acara Mas Bayu sama. Win. Aku emang sengat jaga bilang sama kamu Win. Dan aku ini minta saran sama Dita. Gimana caranya aku buat kejutan buat kamu Win. Karena aku ini pengen kamu itu seneng. Dita menyarankan buat aku nyawa Villa. Buat acara dan ngundang orang-orang terdekatku. Dan juga orang-orang terdekatmu. Dan aku juga diminta buat kado. Beli kado. Itu aku nanya sama Dita. Di sini aku mau nanya. Di sini aku mau nanya ya. Siapa yang paling brecet. Aku atau dia. Atau kamu. Dan kamu sudah terang-terangan bilang sama aku. Kalau kamu selingkuh sama si David ini. Aku kurang apa sama kamu Win. Aku udah berusaha buat jadi yang terbaik buat kamu. Tapi ternyata kamu sudah mengkhianati aku Win. Kamu milih laki-laki ini daripada aku yang sudah berusaha buat kamu. Kamu mau sama Lika-Lika yang udah ngebohongin kamu. Hah? Aku udah berusaha nih. Pak Sofian. Kalau boleh tahu dia kerja apa ya? Ya dia sih pengangguran. Soalnya dari tadi. Nih laki-laki yang kamu bangga-banggakan nih. Fit kamu nih parah banget. Udah nipu aku. Gini aja Fit. Ano. Yan. Kalau misalkan dia dalam waktu satu minggu gak bayar hutangnya. Ya. Kita laporin aja. Kamu kerja sama aku kan. Pake tenaga ya. Dan kebetulan ketipunya juga ada di saya nih. Ya udah gampang nanti kita laporin aja. Satu minggu waktu kamu. Dan buat kamu Win. Kita udah selesai. Jangan pernah anggap. Aku ini pacar-pacar kamu lagi. Aku udah gak mau ada hubungan sama kamu lagi. Anggap aja kita gak pernah kenal. Oh aku gak perlu maaf kamu. Nanti gimana acaranya kalau gak ada aku. Aku udah muak banget sama kamu. Ya aku acaranya bikin acara sama keluarga ku aja. Itu mungkin lebih berfaedah daripada aku buat acara. Menyiapkan acara buat perempuan yang gak punya malu. Dan gak berterima kasih seperti kamu. Yaudah. Dit. Mungkin ya. Aku duduk-duduk disana aja kali ya. Setelah lagi aku mau ngobrol sama kamu. Kalau kamu masih mau nyelesaikan sama mereka. Selesaikan aja. Aku udah muak sama muka mereka berdua. Satu lagi ya. Kamu hutangnya saya kasih jangka waktu satu minggu sama. Sama Sofyan. Kat. Kat. Cek sama Sofyan. Cek senang dia apa? Apa sih waktu satu minggu sama Sofyan. Kalau enggak kamu bakalan habis. Paham? Makanya jangan suka. Ikut campur urusan orang lain. Jangan suka. Merusak hubungan orang lain. Paham? Udah selesain aja Tian. Tian. Udah Fit aku mau putus sama kamu. Kamu udah keteluran banget. Udah bikin anjir hidup aku. Aku minta maaf. Udah. Udah. Aku minta maaf sama kamu ya. Bukannya aku lari dari tanggung jawabku. Ini buat jaminan minggu depan aku udah bayarin betang. Aku udah bilang kamu bisa nyecil juga. Tapi kamu malah hilang hampir satu tahun. Biaya. Aku minta maaf ya. Yaudah. Saya ambil dulu nih Fit. Baik. Baik. Aku minta maaf. Baik. Aku udah nyesel. Gini ya. Gak apa? Kalau kamu enggak membeli kasar aku. Tapi aku minta sama kamu. Baik. Maafin aku baik. Aku sekarang udah kecewa banget sama kamu. Kalau kamu minta maaf. Minta maaf nanti ketika aku udah enggak emosi. Aku masih emosi banget nih sama kamu. Kalau semakin kamu ngomong maaf-maaf terus, semakin aku bakalan enggak maafin kamu. Kita udah selesai ya. Kamu jangan pernah anggap kenal sama aku lagi. Aku udah selesai sama kamu. Baik. Aku udah selesai ya.